Halo Football Lovers, balik lagi nih di PSG Indonesia. Kali ini kami akan memberikan informasi terbaru spesial untuk Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Nah, kali ini kami akan membahas tentang... Lionel Messi Lionel Messi komentari soal Kailan Bape pindah dari PSG, Donnarumma umbar rahasia kekuatan PSG. Lionel Messi akhirnya buka keran gol di Liga Perancis. Messi bikin satu gol dalam kemenangan PSG atas Nantes 3-1 di akhir pekan kemarin. Setelah 6 laga, Messi akhirnya bikin gol penuh gaya lewat sepekan yang indah. Tentu diakini keran gol Lapulga bakal akan mengalir lebih deras lagi. Dilansir dari AS muncul laporan sumber terdekat Lionel Messi yang menyebutkan kalau Messi ternyata makin betah tinggal di Paris. Messi dikabarkan sudah menemukan sekolah yang tepat untuk anak-anaknya, yakni Matteo dan Thiago. Bahkan kedua anaknya itu plus yang terkecil Ciro sudah beradaptasi dan nyaman tinggal di Paris. Messi yang akhirnya bikin gol pun jadi bukti kalau dirinya terus mau berjuang untuk memberikan yang terbaik buat PSG. Lionel Messi memberikan komentar soal rekan setimnya di PSG, Kailan Bape yang berpotensi pindah pada akhir musim ini. Mega bintang asal Argentina itu mengaku koleganya tersebut akan berjuang untuk Les Parisien dengan kekuatan penuh. Bape terus santer dikabarkan akan pindah dari pas Desprez Angels setelah musim 2021-2022 berakhir. Pasalnya, striker Perancis itu belum memutuskan untuk memperpanjang kontraknya di klub. Dengan situasi seperti itu, Bape bisa pergi dari PSG secara gratis. Klub-klub seperti Real Madrid yang erat dikaitkan akhir-akhir ini, dapat mendapatkan jasanya. Keberadaan Bape di PSG sebenarnya memberikan dampak besar bagi perkembangan klub sejauh ini. Hal itu disampaikan Messi yang mengaku senang dengan keputusan Bape bertahan di klub tahun ini. Saya hanya bisa mengatakan bahwa saya senang dia memutuskan untuk bertahan tahun ini di sini, kata Messi dikuti pelaman ekspres. Bape telah berkarir di PSG sejak 4 tahun lalu. Di musim ini, ia telah mencetak 7 gol dan 7 asis dalam 13 pertandingan Les Parisiens. Sementara itu, keeper Pauschi Gianluigi Donnarumma menyatakan timnya punya daya juang yang bagus untuk bisa meraih banyak gelar musim ini. Pauschi mengumpulkan banyak pemain bintang dan membuat Les Parisiens makin menjelma jadi tim super. Donnarumma, Lionel Messi, Agrava Kimi, Sergio Ramos, hingga Giorgi Novichinaldo adalah bintang-bintang baru yang melengkapi deretan bintang yang sudah dimiliki Pauschi sebelumnya. Meski bertabur pemain bintang, Donnarumma menyatakan pemain-pemain PSG menunjukkan semangat juang sebagai tim yang bagus. Di awal musim ini, PSG bisa mulus jadi pemunca kelas main di Ligue 1 dan berada dalam posisi bagus di fase grup Liga Champions. Ada semangat juang dalam tim yang sangat bagus. Kami benar-benar berusaha keras untuk satu sama lain. Kami punya kualitas untuk melakukan itu. Kekuatan kami adalah kami mampu menghukum lawan ketika saatnya diperlukan. Itulah cara kami melakukan pendekatan dan memenangkan pertandingan. Kata Donnarumma seperti dikutip dari situs resmi club. Oke sekian dulu berita dari kami. Tetap terus dukung channel kami. Terima kasih sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!